Intro Beraktifitas di alam bebas seperti berkemah, mendaki gunung, panjat tebing dan lainnya dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun, tetapi, mungkinkah melakukan kegiatan itu saat berpuasa? Tentunya memungkinkan dan sah-sah saja dilakukan, tergantung individunya masing-masing karena hal ini merupakan bukanlah hal baru, aneh dan tabu, sejauh puasanya tidak keluar dari yang disyariatkan. Bagi yang terlatih, berpuasa tidak menjadi halangan untuk tetap mendaki gunung, menjelajah hutan, atau aktivitas alam bebas lainnya. Tidak hanya di bulan puasa atau Ramadan saja, beberapa bahkan melaksanakan puasa sunatnya pada hari-hari biasa. Selain tujuan beribadah untuk taat terhadap ketetapan, kejujuran, menguji mental dan menguji keimanan, serta melatih kesabaran dalam menghadapi semua kesulitan yang ada, puasa juga dapat dilakukan untuk tujuan kesehatan. Di sisi lain kenyataannya, melakukan aktivitas di alam bebas sambil berpuasa tentu tidaklah mudah, terlebih bagi yang belum terbiasa melakukannya. Sehingga butuh usaha yang tinggi serta butuh adaptasi bagi tubuh untuk bisa menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan, karena terjadi perubahan pola makan dan minum sepanjang kurang lebih 14 jam di tengah kondisi fisik, mental, dan medan yang dihadapi. Bagi yang ingin mencobanya dapat dimulai dengan melakukan pendakian pada trek ringan dengan medan bervariasi, berdurasi pendek pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa, ngabuburit. Tentunya, jika puasa dijalankan dengan niat yang baik, didukung porsi aktivitas dan latihan yang terukur, disesuaikan dengan kemampuan tubuh ditunjang pemilihan menu makanan yang tepat, kita dapat tetap beraktivitas di alam bebas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.